Ini adalah video terlengkap tentang tutorial investasi saham untuk pemula. Kita akan bahas mulai dari apa itu saham, gimana cara beli saham, berapa modalnya, apa strateginya, sampai gimana caranya biar profit. Hingga kalian bisa punya pasif income kayak aku sampai 800 jutaan dari investasi saham. Nah, kabar baiknya aku akan siapkan video pembelajaran khusus saham yang bakalan aku kasih nama Akademi Saham. Di sana akan ada beberapa video pembelajaran yang aku bikin secara runtut. Jadi kalian kayak sekolah beneran ada step by step kurikulumnya. Apalagi aku akan siapkan grup diskusi investasi saham di Telegram. Di sana aku akan share saham-saham apa yang berpotensi secara teknikal. Dan kalian bisa bertanya secara langsung ke aku. Grup Telegramnya gratis, cek aja. Link grupnya udah kita taruh di deskripsi video ini. Let's get started. Akademi Saham part pertama. Pada video tahap pertama ini, kita akan belajar dua hal. Yaitu pertama, pengenalan aplikasi investasi saham. Dan kedua, gimana cara beli saham dengan benar. Untuk aplikasi investasi saham yang bakalan kita pakai pada video pembelajaran Akademi Saham adalah aplikasi ajaib. Karena aplikasinya gampang dipakai, minimal depositnya kecil, fee investasinya juga kecil, dan sudah resmi diawasi oleh OJK. Untuk link download aplikasi ajaib, sudah aku taruh juga di deskripsi video. Kemudian, kalau kalian download ajaib pakai kode ANDRERISKI, maka kalian akan dapat saham gratis dari ajaib. Lumayan kan? Belum mulai investasi, udah dapat saham duluan. Apalagi sekarang ini, ajaib lagi ada di ROE Battle. Dengan hadiah modal saham gratis sampai puluhan juta. Cara ikutnya gampang, kalian cukup investasi atau trading ke saham-saham yang ada di list day trading ini. Setiap return on equity yang kamu hasilkan, maka kamu akan dapat poin. Peringkatmu juga bisa dipantau di leaderboard kayak gini. Battle ini berlaku sampai tanggal 15 Oktober 2024. Cek aja detailnya melalui Instagram Ajaib Investasi. Di sini, kita akan langsung aja menuju ke aplikasi Ajaib. Kebetulan di sini aku tutorialkannya pakai iPad ya. Tapi kalian bisa kok pakai HP, pakai website yang desktop kalian juga bisa. Bener-bener bisa diakses di beberapa device. Kita tinggal buka aja. Hal pertama, tentu kita harus registrasi dulu. Bisa pakai Apple Account, Google Account, ataupun email yang kalian pakai. Aku mau pakai daftar Google Account dulu. Give me a second untuk sign up ya. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Ajaib. Kalau kamu udah berhasil sign up. Hal pertama, tentu kalian harus verifikasi identitas dulu. Kalian bisa ke menu ini. Kemudian, kalian tinggal klik aja nama kalian. Nanti ada tombol verifikasi kalau kalian belum verify. Pastikan, udah verifikasi dulu. Next, aku coba jelaskan beberapa fitur di aplikasi Ajaib. Nah, di sini perhatikan. Ada 5 fitur utama dari aplikasi Ajaib. Sebenarnya, it's really simple aja di Ajaib ini. Kamu bisa investasi saham, obligasi, reksadana, aset kripto juga bisa. Tapi, yang di video kali ini kita akan fokus ke saham ya. Kita coba klik saham kayak gini. Nah, nanti akan muncul nih beberapa grafik-grafik begini. Ini maksudnya apa? Ini adalah grafik dari IHSG. Index Harga Saham Gambungan. Atau kalau kalian nggak paham, ini adalah averaging pergerakan saham-saham di Indo. Jadi, 1 minggu terakhir pergerakannya begini, 1 bulan terakhir kayak gini, 3 bulan kayak gini. Ya, gampangnya ini gabungan dari saham-saham di Indonesia. Next, kalau kita ke bawah lagi. Di sini ada kode-kode sahamnya. Nah, ini adalah yang top gainer saham. Kemudian ada saham-saham yang kalian klik penghasil dividen tertinggi. Nanti muncul dividen tertingginya di sini yang mana aja. Atau kalian bisa pilih contoh yang top market cap. Top market cap muncul semuanya jadi sangat mudah dan sangat cocok untuk orang awam. Kemudian di bagian portfolio ini, ini adalah tempat kita ngelihat investasi saham kita ini kayak gimana. Kebetulan di sini aku masih portfolio baru ya, Rp193.000. Cuman tenang, aku udah siapin duit di sini. Perhatikan, ada Rp1.100.000 untuk cara beli saham. Jadi kita akan coba praktekan secara langsung di video kali ini. Cara depositnya diajap juga is really simple. Tinggal klik ini. Bahkan ada bonus 1% ini di klik aja deposit. Kemudian klik yang saldo RDN. Nah, pilih deh. Kalian mau deposit pakai apa? Semua lengkap. OVO, GOPE, DANA, FLIP, Bank Jago. Semuanya ada guys. Bisa disesuaikan aja. Next, kalau kalian udah deposit, kita coba langsung praktekan beli saham ya. Nah, di sini kita kan ada banyak banget saham nih. Banyak banget nih yang bisa kita scroll. Atau kalian bisa ke bagian yang ini yang aku sarankan. Itu ada namanya day trading. Jadi, jual beli saham di hari yang sama. Kenapa harus yang day trading? Karena ada daya ungkit. Yang perhatiin yang DT 11 kali, DT 4 kali. Bahkan BBCA dapetnya day trading 20 kali. Ini berarti saldo kalian sejuta, kalau dengan DT 20 berarti 1 juta dikali 20. Kita coba klik ya. Nanti ada otomatis perhitungannya. Kita beli kayak gini. Nah, nanti. Nah, perhatikan. Dengan modalku 1 juta 100 sekarang, kalau yang biasa, ini cuma bisa ya sesuai saldoku. Gitu. Tapi kalau yang day trading, aku bisa beli saham kayak 22 juta. Gede banget kan? Tapi catatannya ya, beli hari ini, jual hari ini. Atau scalpingan saham lah. Nah, tapi yang di video kali ini, aku akan coba praktekan beli saham yang cocok dengan aku. Cocok dengan aku, belum tentu cocok dengan kamu. Atau versi benernya lah. Sampai aku bisa menghasilkan 800 jutaan per bulan dari passive income. Ini lumayan banget. Kita klik ya, contoh. Kita contohin di BBRI. Karena menurut aku sekarang, BBRI ini very potential. Kenapa? Ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli. Ini again, based on my perspective. Nah, kemudian di sini kalian bisa cek ya, mulai dari laporannya, finansialnya, technicalnya. Ini semuanya kalian bisa cek. Broker summary-nya juga ada. Tapi, yang biasanya aku gunakan adalah approach technical analysis. Tinggal klik yang ringkasan, lalu klik perbesar kayak gini. Kalau technical berarti kita based on di grafik. Kemudian, time frame-nya rubah. Dari 5 menit ke 1 hari. Ini saham. Bukan crypto, bukan forex. Jadi, kita nggak bisa pakai time frame-time frame minor ya. Karena candlestick-nya pasti munculnya juga kurang bagus. Contoh 5 menit tadi nih. Lihat candlestick-nya. Nggak bisa dianalisa guys. Makanya kita perbesar time frame-nya ke daily atau weekly gitu. Oke, next. Di sini perhatikan, kenapa aku bilang BRI ini menarik? Karena, lihat, pergerakannya itu dia naik. Nah, saham yang harus kita cari, adalah saham yang di daily atau weekly-nya, itu masih naik. Itu rules paling dasar. Ketika dia turun, otomatis lupain. Jangan dipantau. Sama kayak BRI kuas kemarin. Ini kan turunnya. Ya, aku sama sekali nggak mantau. Jadi, pas dia naik begini, baru aku mulai buat seliskan untuk beli BRI. Kita coba hapus. Nah, gimana sih cara memvalidasi bahwa dia ini naik? Pakai technical analysis. Kalian tinggal klik lagi. Cari yang parallel channel. Hubungkan yang bawah kayak ini, yang sumbu terbawah, ke sumbu yang lainnya. Nah, ini tinggal ditarik aja. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Nah, kayak gini. Next, kalian tinggal rubah-rubah deh. Contoh, ini aku coba bagusin ya. Ini kita ganti kuning. Terus, kita kecilin. Nah, kayak gini guys. Nah, jadinya akan kayak gini. Setelah kalian edit-edit, kemudian biasanya aku hilangin yang garis di tengahnya itu. Middle-nya itu kita hilangin. Udah deh. Nah, sekarang kenapa BRI sangat berpotensi? Coba kita lihat ya. Kita ambil kotak. Kalian tinggal cari aja kotak rectangle ini. Kemudian arahkan ke sini. Nah, kotak ini adalah batas higher low dari BRI. Umumnya, ketika higher low disentuh, contoh yang ini disentuh nih higher low-nya, nah, dia potensinya akan mantul ke atas. Nah, jadi target kita yang higher low ini, dia akan coba mantul ke atas. Gitu. That's why BRI ini menarik. Ingat, kalau dia naik, yang kita tunggu adalah kayak yang panah ini. Oke. Kesentuh garis bawahnya. Itu adalah potensi banget untuk kita melakukan pembelian. Next, kita tinggal beli aja BRI. Tinggal klik beli. Oke. Nah, ini bebas ya. Kalian mau pakai yang day trading atau mau pakai yang long term. Ingat, kalau yang long term itu kita bisa hold. Kalau day trading, harus hari ini beli, hari ini jual. Itu ketentuannya. Oke. Kita coba di sini, bahas dulu yang beli-belinya. Gitu. Mana sih area idealnya? Kita scroll ke bawah. Wah, ternyata, lihat, orderan terbanyak BRI itu di 5.000. Nah, ini perhatikan. Di 5.000 ada 375.000 lot orang antri. Sedangkan di 5.075 yang harga sekarang, itu ada 173.000 lot. Tapi again, ini udah jam 14.42, udah mau closing-an. Jadi, bukan berarti kita langsung pasang, oh ini terbesar di 5.000 nih. Fix kita pasang. No. Ingat tadi yang teknikal kita tadi, itu udah mantul. Jadi, kalau kita mau target di bawahnya, itu kayaknya kurang deh. Jadi, kita coba ambil harga yang sekarang nih, yang 5.075.000. Nah, di sini, kalian tinggal klik plus atau minus aja di sini. Nah, 5.100 atau 5.075.000. Kemudian atur deh, kalian mau yang berapa. Bahkan yang long term ini, kita dapet juga daya ungkit 2,85 kali. Jadi, lumayan. Kita saldonya 1.100.000. Nih, perhatikan, kita kayak bisa beli 4 juta. Lumayan kan guys. Jadi, di sini kalian bebas atur mau berapa. Contoh, aku mau beli 1 lot aja. Berarti, 1 lot BRI di harga 5.075.000. Itu seharga 5.075.000. Gitu. Atau kalian mau langsung. Mau langsung yang auto order gitu. Nah, ini kayak gini. Kalau auto order. Jadi, kalian tinggal setting aja mau harga berapa. Atau mau atur kayak limit order. Yang limit order itu yang tadi. Atau yang market order. Market order ini, kita udah langsung masuk. Tapi, nggak bisa atur harga. Gitu. Biasanya kita diambilnya itu yang baris ke kanan. Oh, ini orang jualannya di 5.100.000 sekian. Oh, ini ada orang jualannya ini di harga-harga as ini. Kemudian, yaudah kita akan masuknya di situ. Gitu. Jadi, saranku yang limit order aja sih. Biar kalian dapat harga terbaik guys. Kemudian tinggal klik beli aja. Ini contoh 1 lot ya kita beli. Beli. Nah, nanti muncul di bagian. Nah, di bagian yang order ini. Gitu. Udah deh. Kalian udah beli saham BBRI. Tapi di sini kita masih belum match. Masih open harga aja. Perhatikan. Nah, masih belum lah. Masih antri. Atau contoh. Wah, kayaknya 5.075 ini ketinggian deh. Aku mau ubah harganya. Bisa. Tinggal dikurangin 5.050 atau ke 5.000 gitu. Bisa. Kalian tinggal ubah aja. Beli. Jadinya harganya dapat lebih murah. Yaitu di 500.000. Amen prosesnya namanya. Udah. Berarti di sini kita udah antri harga BRI. Wah, aku salah pencet nih. Aku maunya harganya tuh bukan di situ. Klik. Batalkan. Iya. Oke, order dibatalkan. Jadi, bener-bener seamless. Dan cocok untuk orang awam untuk aplikasi ajaib ini. Next, kita bener-bener langsung beli ya. Tadi kan kita contohkan kalau kalian mengalami kesalahan-kesalahan kayak gitu. Kita langsung beli BRI. Karena sekarang ini, it's very potential banget. Oke. Ini regular atau margin kalian bebas pilih. Kita coba beli langsung di harga yang kita pengen pakai yang long term. Oke. Kita tinggal klik. Kemudian kita pilih di 5.075. Kita kurangin. Lalu kita klik beli. Oke. Berarti di sini kita udah biarin aja BRI-nya bergerak sesuai dengan market yang sekarang ini. Udah. Seperti itulah cara investasi saham pakai aplikasi ajaib yang bener-bener kita bahas dari nol. Pada video part kedua selanjutnya, kita akan coba bahas lebih spesifik kepada strategi trading dan investasinya supaya kalian bisa memaksimalkan profit dengan fitur extra day trading. Pastikan kalian udah subscribe channel ini biar gak ketinggalan video pembelajarannya. Gimana? Suka gak konten tutorial bener-bener dari nol kayak gini? Like video ini kalau kamu suka dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax